Terima kasih. Juga ada konfirmasi-konfirmasi apa yang sudah dilakukan PSSI mulai sebelum pertandingan, perencanaan pertandingan sampai terjadinya tragedi tersebut. Itu lalu ada masukan-masukan banyak, kedepannya harus A, B, C, nanti kita rumuskan bersama dari tim ada rumusan yang akan dikomunikan dengan kita untuk memperbaiki nanti dengan tim kepolisian dan yang dari BIPA. Biar aturannya sinkron dan harmonis dengan uturan kita semuanya. Yang mana aturan tersebut nanti menjamin bahwa ke depan tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Dan bagaimana penonton akan nyaman dan aman, pemain nyaman dan aman, ofisial tim tamu, semuanya aman dan nyaman. Seperti itu. Ada semua mulai legalitas, awal sampai akhir, sampai laporannya Medskom semuanya dalam pertandingan diserahkan kepada tim semuanya. Untuk dievaluasi apa yang kurang, apa yang harus dibenahi. Kita yakin tidak ada yang sempurna. PSSI tidak sempurna, pasti perlu masukan-masukan, perlu usulan-usulan dari semua lapisan masyarakat ini. Toko-tokonya sudah kumpul semua, jadi kita harapkan masukannya ke depan akan jadi lebih baik bagi persepak bolaan nasional. Pak, bagaimana koordinasi PSSI dengan FIFA atau AFC, Pak? Kita jam 4 ini ditunggu selanjutnya. Kita ini, ini mulai kemarin FIFA sudah datang di gabung dengan kantor kita di PSSI. Jampat nanti ada pertemuan kita untuk kelanjutannya. Sampai nanti puncaknya perusahaan FIFA datang di 18-19 antara itu. Pak, terkait Liga, Pak. Ini kan Liga diundur sampai 2 minggu ya. Apakah ini, apakah yakin Pak hanya 2 minggu saja atau bertahun, Pak? Kita PSSI dalam rapat ESKO kemarin, kita untuk ikut berduka menghentikan semua Liga. Bukannya Liga, maka direspon oleh Astrup-Astrup. Liga-Liga juga berhenti dulu sampai format pengamanan, format kompetisi tertata ulang dengan bagus. Kalau sudah bagus, di proof VIVA-nya sudah bagus semuanya, akan diterlaksanakan kembali. Ada kemungkinan lebih dari 2 minggu ya, Pak? Mungkin lebih dari 2 minggu. VIVA akan kantor di mana, Pak? PSSI saja nggak punya kantor, Pak? Loh, nggak tahu kamu dari mana? Tidak tahu dia, nggak ada kantor. Sudah, sudah ada kantornya. Nggak ikut selama tanya kamu. Tadi undang soalnya, Pak. Tadi undang, aduh. Saya jenis yang tanggung jawab, Pak undang. Mungkin poin-poin perbaikan utamanya apa ya, Pak? Kenapa? Dua pertandingan di malam hari apa-apa? Nanti akan ada rekomendasi. Nanti ada rekomendasi pertandingan yang bagaimana, boleh malam yang tidak bagaimana. Ada kelas-kelasnya pertandingan yang resiko tinggi, nanti dirumuskan. Kita mendahului, jangan dulu, tapi hasil rumusan duduk bersama, baru itu menjadi suatu keputusan yang harus dihormati semua pihak mulai, klub, PSSI, kepolisian, pemerintah daerah yang punya stadion, pemerintah daerah semua nanti. Karena ada pemenangan menyeluruh nanti. Tapi kan pemerintah polres harusnya dimajukan, jadi sore, Pak. Tapi kenapa pertandingannya bisa diubah jadi malam? Tetap sore, tetap malam pun juga ada rekomendasi dari polres. Tidak mungkin pertandingan berjalan tanpa rekomendasi dari pihak keamanan. Sebab Pak yakin Jirvan nggak ngasih sanksi ke PSSI, Pak? Insya Allah kita berdoa. Jirvan nggak ngasih sanksi karena ini adalah perbuatan lokal, bukan perbuatan masif dari pemerintah. Kalau pemerintah punya kebijakan nonton bola pertandingan pengamanannya harus pakai gas, pasti Viva akan turun tangan. Ini kan nggak pemerintah juga menyelidiki, menyidik, proses ini sampai ke pengadilan terhadap siapa-siapa yang terlibat dalam penggunaan gas. Pak, Pak, kalau penonton pengasih, Pak, Pak, apa bekerjasama dengan AFC dan pemerintah Indonesia? Apakah benar PSSI tidak dilibatkan? Oh, enggak. Lihat aja. Ada suratnya. Ada suratnya. Disuratnya kan jelas, collaboration with PSSI. Oke? Oke? Proses rekomendasi yang tetap ditayangkan malam itu dari Polres malam, Pak. Polres dan Polres aja, Tim. Ada Polres dan Polres. Ada. Ada. Iya. Kalau enggak ada polisi rekomendasi, enggak mungkin terlaksanakan. Tapi kan di-pempatan di-pempatan PSSI, waktu itu PSSI nyampekan ke-tetetan L.I.B. Pandangannya PSSI tetap koordinasi, jadi ya ditambah pengamanan. Dari 700-800 jadi 2.000 lebih pengamanan. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton.